Jemaah Tuhan yang terkasih Masih jam 8 Tiket sudah habis ludes Beruntung saya dapat satu Tiba-tiba sekitar 8.15 Ada WhatsApp grup masuk Seorang jemaat Masuk IGT Ya sudah belum waktunya Besok-besok masih bisa Saya berjalan menuju pintu Keluar bioskop Selintas saya mendengar obrolan Seorang pemuda dengan Pak Satpam Ternyata dia mau nonton juga Tapi kehabisan tiket Saya sampirin dia Lalu saya tanya Mas, mas mau nonton Black Panther? Di luar dugaan Dia justru menggerutu Gimana saya bisa nonton Ini tiket sudah habis Keterlaluan deh Masih juga jam 8 Saudaraku Pemuda itu hanya terfokus Pada antrian yang panjang Pada tiket yang sudah habis Dia tidak sadar Di depannya ada pria baik hati Dan budiman Yang mau berbagi berkat Free tiket Dan sama seperti pemuda tadi Hari ini kita juga akan melihat Orang lumpuh di kolam Bethesda Yang mencari berkat di tempat yang salah Dan justru mengabaikan Sang sumber berkat Itu sendiri Yesus Kristus Di hadapannya Bapak ibu saudara Tindakan Yesus Menyembuhkan orang lumpuh Di kolam Bethesda Merupakan mujizat ketiga Dari tujuh mujizat Yesus Dalam Injil Yohanes Di sini kita bisa melihat bahwa Di suatu hari sabat Yesus itu berangkat ke Yerusalem Dekat pintu gerbang domba Ada kolam Bethesda Di sana berkumpul banyak orang sakit Yang menantikan mujizat Dikisahkan kalau sewaktu-waktu Malekat Tuhan itu turun ke kolam itu Dan air kolam terguncang Maka siapa paling cepat nyemplung ke kolam Dia sembuh Segala macam penyakit Sembuh Disitulah Yesus berjumpa Dengan orang yang lumpuh Sudah 38 tahun lamanya Percakapan ini dimulai di ayat 6 Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ Dan karena ia tahu Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh Saudaraku Siapa yang sangka Yesus menanyakan hal ini Maukah engkau sembuh Coba suatu waktu nanti ya Kalau bapak ibu lagi Ngunjungin orang yang lagi sakit Yang mana dia sakit Sudah begitu lamanya Terus kita nanya ke orang yang kita besuk Maukah engkau sembuh Maka dia akan gulung lengan bajunya Lalu dia berkata Pak gini deh Kita berantem aja yuk Sudah tentulah Semua orang yang sakit Inginnya sembuh Ingin sehat Akan tetapi setelah Yesus Mengucapkan pertanyaan mengejutkan ini Jawaban orang lumpuh Ternyata juga di luar dugaan Harusnya orang ini menjawab Oh iya dong Pasti maulah sembuh Dia angkat tangan Amin Tapi ternyata yang terucap Justru seruan putus asa Tuhan Tidak ada orang yang menurunkan aku Kedalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju ke kolam itu Orang lain sudah turun mendahului aku Dengan kata lain dia itu mau ngomong Tuhan gimana mau sembuh Berjalan saja saya sulit Kalau memang mau nolong Jangan cuma nanya dong Gendong saya masuk ke kolam Orang lumpuh ini justru menyalahkan keadaannya Masalah yang terlalu besar yang dia punya Membuat dia tidak bisa melihat Bahwa di hadapannya sekarang Ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar Saudaraku Sesungguhnya perasaan tak berdaya ini Bukankah wajar? Kalau siapa yang berhak masuk ke kolam Ditentukan pakai nomor urut Siapa yang datang paling pagi? Oh dia masih ada harapan menang Minimal bisalah dia nginep semalam sebelumnya Masalahnya ini lomba cepet-cepetan Kalau sakit gigi Masih bisa cepet-cepetan Ini lumpuh Boro-boro lari Jalan saja susah Berdiri juga nyerah 38 tahun kok dihadapi kenyataan ini Selalu kalah saing Tapi saudaraku justru karena mengetahui isi hati Dan isi pikiran si orang lumpuh inilah Yang sudah hopeless dengan keadaannya Tidak lagi sungguh-sungguh mencari pertolongan tangan Tuhan Maka Yesus itu menanyakan Maukah engkau sembuh? Yesus tahu orang lumpuh ini belum putus harapan sepenuhnya Karena ia masih berada di sekitaran kolam Bethesda Masalahnya selama 38 tahun Dia menaruh harapan di tempat yang salah Dia berharap kepada air kolam Bethesda Dia berharap kepada pertolongan orang-orang yang lewat Berharap kepada malaikat yang turun Dia tidak sadar bahwa pengharapan sejati Itu hanya di dalam Yesus Kristus Loh sang penyembuh sejati ada di depan mata Tapi dia masih saja mencari harap ke arah kolam penyembuh John Piper dalam bukunya When I Don't Desire God Ketika saya tidak mendapatkan Allah Dia menuliskan Allah itu dimuliakan ketika kita melihat dia Kita melihat kemuliaannya Dan bersuka dalam dia Di ayat 11 Kita temukan orang lumpuh ini sembuh Tetapi dia masih tidak bisa melihat Yesus Sebagai Mesias Dan dia tidak bersuka Dia justru menyalahkan Yesus Bukan hanya jasmaninya yang butuh kesembuhan Tetapi kondisi rohani pun sedang tidak sehat Dan inilah makna pertanyaan Yesus Maukah engkau sembuh? Saudaraku Jangan buru-buru menutup pintu harapan akan pemulihan Jangan menolak uluran tangannya yang menawarkan kesembuhan Karena Yesus hadir bukan sekedar untuk bertanya Tetapi Yesus hadir Karena dia rindu untuk berkarya Saudaraku Kalau saat ini Tuhan berbisik lembut pada kita Nak Maukah engkau sembuh? Apa jawab kita? Tuhan segala macam pengobatan sudah saya jalani Tidak ada hasil Tuhan dokter sudah bilang Umur saya tinggal dua tahun Tidak lebih Tuhan boro-boro mikirin berobat Ngarepin sembuh Besok bisa makan aja Sudah syukur Memang Seringkali banyaknya persoalan hidup ini Melumpuhkan kita Menjadikan kita terus mengeluh dan mengaduh Rasa-rasanya percuma berharap Sia-sia untuk berdoa Tanpa sadar kita jadi meragukan kuasa Tuhan Saudaraku Kalau saat ini kita sedang dalam posisi lumpuh tersebut Coba angkat kepalamu Lihatlah tangan Tuhan terulur kepadamu Dan dengarlah dia berbisik lembut Maukah engkau sembuh? Mari kita berdoa Ya Tuhan apapun kondisi kami hari ini Bahkan sekalipun kami sedang hilang-hilang harapan Kami mau terus mengarahkan pandang kepada Uluran tangan kuasamu Tuhan Karena Tuhanlah sumber Kelegaan dan kesembuhan yang sejati Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Habib yang ajaib Kami berdoa Amin Jemaat Tuhan Teruslah berharap Hanya kepada Tuhan saja Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!